Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat hari minggu semuanya yang sedang berlibur akhir pekan. Saya Kak Rose, hari ini siap sedia menemani Anda di acara Rumpi No Secrets. Di sana Daniel di bajak sana, hari ini kita kurang kompak ya Daniel ya. Gimana sih? Tapi gak apa-apa, hatinya tetap ya kompak. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngerumpi di hari minggu ini. Tapi seperti biasanya dong, kita kebojangan dulu yuk. Apa sih yang menjadi sorotan kita dan juga menjadi sorotan netizen berita-berita hot bag itu datang dari dunia nyata. Wapak dari dunia maya. Hari ini ya apa sih netizen memonitor ya hubungan antara Iris Bella dan juga Amar Zoni gitu. Karena pasnya keluar dari masa hukuman ya karena kasus narkoba, itu kan Amar Zoni sempat gak pulang ke rumah. Pulangnya ke rumah orang tuanya. Sehingga bintang dulu kan spekulasi-spekulasi tentang pernikahan mereka tuh kayak gimana gitu. Tapi udah beberapa kali kita melihat mereka tuh ketemu di acara yang sama. Kemarin di acara pengajian, kemarinnya lagi ada tuh udah sebuah acara lah itu sama ada anaknya juga gitu ya. Nah ini di foto, kalau di foto juga terlihat mereka duduk bersebelahan walaupun tidak berdekatan ya kan. Tapi tampak kalau dari gesture-nya, oke jadi ahli gesture ya kan. Ini kayaknya kalau Iris Bella kan berusaha netral aja duduknya gitu kan. Tapi Amar Zoni yang berusaha untuk mendekat gitu ya. Mungkin maksudnya merapat-merapat-merapat biar semuanya masuk ke dalam frame. Terus ada lagi video, ini sebenarnya video dari punya orang ya. Iya gitu ya. Ya tapi kan gitu ini sebenarnya fokusnya kemana tapi samar-samar kelihatan. Apa Amar Zoni sama Iris Bella tuh lagi ngobrol. Terus orang kan memperhatikan ya mungkin di zoom in, zoom out, zoom in, zoom out gitu. Kayaknya ada terjadi kontak-kontak pegangan tangannya gak apa-apa kan. Namanya sih suami istri boleh ya. Tapi kan kita jadi berspekulasi jadi gimana udah baikan belum sih. Coba kita lihat videonya kayak apa. Aduh mataku tuh udah agak kurang ini ya jeli ya. Kelihatan emang tangannya? Itu tangan beneran? Apa kerudung yang dipegang? Komentar netizen coba kita lihat ya. Kita semua berharap kabar bahagia dong ya. Oke kita lihat. Makanya bang di emang-emang tuh punya istri dan anak yang baik-baik gitu. Jangan diulang lagi kesalahan yang bawa kehancuran rumah tangga. Semangat ini serang banget ya. Netizen ini ikut menjaga dan ikut ngomel-ngomel in Amar Zoni. Yang berikut kayak PDKT lagi ya. Semoga bisa kembali bersatu. Amin. Yang berikutnya, dimaafkan aja kalau dia ngelakuin ketiga kalinya baru udah bubar katanya gitu. Wow oke. Yang berikutnya. Iris kayak gak mau tangannya dipegang. Emang kelihatan dalam waktu tempo sedetik dan ngeblur gitu. Luar biasa. Iris rugi besar kalau masih mau nerima lagi. Oh ini ada yang ikut panas. Yang berikut ada lagi komenternya? Gak ada. Oke lanjut. Nah ini juga rame nih gitu. Karena Natali Holcher ya hari ini dia posting. Dia sebenarnya promoin konten Youtube channelnya dia. Dia lagi bikin konten sama konten kreator asal mana? Spanyol. Siapa namanya? Pas Dildo. Hah? Ladislao. Jangan salah sebut nama kamu. Ladislao. Ladislao. Ladislao ini dulu pernah punya hubungan spesial sama anaknya siapa? Amanda Gomez. Eh sama Amanda Gonzalez gitu ya. Anaknya siapa? Aduh kalian itu kalau saya nanya gak tau itu wajar ya. Udah usia. Kalian masih muda. Sampai lupa. Sari namanya ya. Oke. Jadi Natali ini bikin probo. Dia bikin konten sama si Ladislao ini. Sama si Azam anaknya gitu. Captionnya adalah bunyinya. Ini ada linknya nih. Azam happy with Dada. Dada itu siapa? Aku pikir Dada itu Deddy ya. Dada itu. Terus kalau emang ternyata Dada itu singkatan dari Deddy. Apa hubungannya si cowok itu dan Natali gitu kan ya. Atau cuman konten doang. Atau namanya kan Ladislao. Harusnya kan namanya bukan. Kalau disingkat bukan Dada ya. Didi. Nah cuman ini menuai komentar netizen kenapa? Karena menganggap bahwa kontennya ini membawa pengaruh buruk buat Azam. Gara-gara itu loh bikin konten cuman dipakein baju gitu. Tapi apa sih celananya? Ya ambil bercanda-bercanda gitu. Coba kita lihat sih komentar netizen aja langsung ya. Komentar netizen aja deh langsung ya kan. Kalau mau lihat kontennya liat aja sendiri deh. Bunyinya adalah. Oh sekarang panggilannya Dada. Besok ada yang baru Deddy. Terus kalau ganti lagi Dida. Mending kalau belum seru jangan buru-buru dikenalin ke anak. Apalagi dijadiin konten begini. Katanya gitu. Berikutnya. Kayaknya sering gonta-ganti ya. Tebak-tebakan yuk sama yang ini kontraknya berapa bulan. Astaga. Oh iya berikutnya. Gimana Kang? Dia ngetek ke Sule ya. Kok Azam diginiin gak mengganggu perkembangannya Kang? Diginiin tuh gimana masalah sih sih? Iya yang berikutnya lanjut. Kang Sule ambil Azam. Biar Kang Sule aja yang mengasuh dan mendidik Azam. Netizen ini suka ngatur aja ya Kang. Biarlah orang tuanya yang mengatur. Bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Ya gitulah ya. Namanya juga kalau bikin konten kan gitu ya. Kadang ada orang bisa menerima. Kadang gak bisa menerima gitu. Tapi aku penasaran. Jadi ini Natalia masih Ladislau nih. Apa sebenarnya? Oh gak mau soal pernikahan. Kita sudah. Kita akan membahas satu lagi nih. Fenomena pernikahan baru satu bulan udah ada buku ikatan cerai. Sebelum menikah pendekatannya cuma tiga minggu. Pernikahnya satu bulan. Ini sebenarnya beneran menikah tuh gimana sih? Ada kuasa hukumnya Hana Hanifah sudah hadir di sini ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hana Hanifah, artis kelahiran 1995 yang mengawali karir sebagai model. Sejak 2016 ini, 2020 lalu pernah terlibat kasus prostitusi online di Medan. Namun tidak ditahan dan dipulangkan karena berstatus saksi dan mengaku datang ke Medan untuk melakukan pemotretan. Perempuan berdarah Arab Sunda ini 8 September lalu dimikahi seorang pengusaha asal Pontianak bernama Yuksen Venerandi dengan mahar cincin berlian. Namun 12 Oktober kemarin, Hana menggugat cerai suaminya karena diduga berselingkuh dengan mantan, tidak hormat dengan orang tuanya. Melarang Hana merawat ibunya yang sakit, berperilaku kasar dan kerap mengancam. Hana yang dikenalkan dengan Randi oleh temannya melalui sosial media ini mengaku tertarik dengan Randi karena terlihat penyayang, sopan dan sosok suami idaman hingga Hana yakin dengan keseriusan Randi walaupun baru mengenal selama 3 minggu. Apa tanggapan ibunda Hana tentang Randi yang mengatakan Hana selingkuh dan melakukan KDRT? Dan benarkah Hana akan mengembalikan mahar yang diminta Randi dalam bentuk uang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rundi No Secret. Baik kita kemarin sudah ngobrol sama Randi ya suaminya Hana Anifa dan juga kuasa hukumnya. Sekarang giliran kita berbincang dengan kuasa hukumnya Hana Anifa, ada Bang Acong Latif sudah hadir di sini. Bang tadi kan rencananya kata sama ibunya Hana Anifa? Sama ibunya cuman dia sakit, jadi danakan gak bisa. Hana-nya kenapa belum mau? Hana-nya lagi keluar kota. Tapi mau press conference. Lagi keluar kota dia. Oh kirain gak mau ketemu aku. Oke, cuma kita update dulu ya ini lihat postingannya Hana Anifa. Itu baru 1 bulan menikah, 3 minggu pendekatannya, begitu ya. Terus dia sempat posting begini, yang selingkuh enak ketahuan cuma minta maaf dan bilang kalau itu semua terjadi karena hilaf. Tapi yang diselingkuhin harus menanggung trauma yang kadang bisa bikin insecure sampai mikir, emang aku kurang apa sampai dia cari di orang lain. Sumpah itu capek banget rasanya karena kita gak tahu kapan perasaan itu bisa hilang. Oke ini tidak men-text siapapun gak tahu buat siapa gitu ya. Tapi ini bebarengan dengan ketika Hana itu menghapus foto-foto suaminya gitu. Jadi orang menduga apa, iya ini gara-gara selingkuh gitu. Tapi kan Randy sendiri sudah klarifikasi bahwa gak selingkuh gitu katanya ya, ya kan. Nah ini kita mau tanya nih sama Bang Aco, kita kemarin sudah ngobrol sama Randy, ini statementnya, klarifikasinya. Kita lihat yang lebih baik. Kamu katanya meminta balikin mahar, itu dia sebut betul kah? Nah itu sebenarnya udah gimana ya, udah coba perbaiki nih, dan udah kedapatan nih dia, bohongin saya gitu. Dan saya juga tanya, boleh gak kalau ini kenangan untuk aku gitu. Oh jadi minta balikin mahar untuk kenangan? Kenangan dan aku ganti, aku ganti sesuai nominal itu. Malamnya itu ketemu sama dia, gak sengaja ketemu di restoran lah sama dia. Dan itu dia kenalan sama cowok lain. Nah itu aku udah mulai, gimana ya udah sakit hati lah. Bahwa kamu selingkuh gitu, itu katanya ada chat yang katanya yang jelek-jelekin dia, itu gimana klarifikasi? Bukan, itu dan dia udah telpon ke mantan saya memang, itu gak ada sama sekali bahas tentang dia. Jadi yang dibahas tuh bukan dia? Bukan dia. Orang lain? Oke, jadi di kamus selingkuh itu tidak benar? Tidak benar. Tidak benar. Hukum ya, benarkah juga ada tindakan KDRT di situ? Dilempar, sempat dilempar, tumblr? Iya, benar. Informasi seperti itu sampaikan oleh saudara Randy. Dan biasanya Mbak Benny kalau namanya KDRT kan bisa laki-laki dong yang ini. Ini justru sebaliknya, malah justru KDRT dilakukan oleh istri kepada suami gitu. Oke, iya Bang Ancong. Kan kemarin sempat ya dari pihak, Hana kan udah klarifikasi tentang ada dugaan, perselingkuhan, Whatsapp sama, tapi udah dibantah gitu sama Randy. Kalau dari tangkapannya pihak Hana gimana? Nah, bantahan yang tepat itu kan di pengadilan nanti. Oke. Yang jelas salah satu alasan adanya perselingkuhan itu, dugaan ya. Dugaan perselingkuhan itu, itu dimasukkan dalam alasan gugatan. Oke. Kedua benar tadi adalah masalah Mas Kawin. Iya. Mas Kawin diminta lagi. Iya. Nah, apapun alasannya Mas Kawin ini tidak boleh. Oke. Saya mengkatakan ada tiga. Iya. Pertama adalah, Mas Kawin secara moral, secara etika itu sangat tidak bermoral diminta lagi. Tapi kan dia bilang katanya mau digantikan duit. Yang diminta Mas Kawin dalam bentuk barang. Iya, Mas Kawin dalam bentuk barang. Semuanya diminta kok gitu. Iya, tapi katanya dia, maksudnya apakah Hana juga menyampaikan bahwa tadi katanya Randy diganti duit. Ini gantinya duit, saya rasa belum ada sampai sekarang. Oh, belum ada pernyataan. Kalau misalnya ngasih duit, mungkin iya, tapi itu uang selama pernikahan. Maharnya ke sini, ini aku gak juga. Sepertinya tidak ada. Gak ada komunikasi seperti itu? Tidak ada. Terus kedua tadi, Mas Kawin ini secara hukum. Undang-undang nomor satu tahun 1974 jelas, Mas Kawin ini wajib dan tidak boleh diminta lagi. Oke. Ini Mas Kawin. Iya. Ketiga, secara agama. Haram hukumnya Mas Kawin itu diminta lagi. Oke. Dimakan sedikitpun haram. Oke. Itu terkait Mas Kawin. Iya. Nah, itu terkait perselingkuhan nanti biar dibuktikan di pengadilan. Tapi kan kalau sudah menjadi catatan di pengadilan gitu kan, ya pihak sana kan mungkin juga perlu juga untuk mengklarifikasi. Iya. Terkait tuduhan juga bahwa sebenarnya Hana sendiri bahkan sebelum cerai sudah kenalan sama cowok lain gitu. Bahkan berbohong gitu sama suaminya. Katanya keluar kota ternyata enggak. Iya, kalau berdasarkan Hana, dia itu bukan kenalan dengan cowok lain. Dia ketemu orang di restoran, salah satu restoran di Senayan. Oke. Itu tempat umum. Iya. Dan dia membicarakan masalah bisnis, profesi dia selaku apa namanya ya, public figure lah segala macam. Dan itu disahkan. Kita di restoran dengan siapapun disahkan. Iya, iya. Tapi kan dia bilangnya katanya enggak bisa ketemu karena dia pergi ke Bandung. Yang tidak mau ketemu itu Randy dari awal. Oh, oke. Randy. Runtutannya jelas, mulai dari pulang umroh, yang tidak mau datang siapa? Sekarang pertanyaannya begini. Datang kemana maksudnya? Ke rumahnya Hana. Oh. Untuk kembali lagi. Oh, kalau dari kata Randy kan dia dari sejak itu kemudian dia datang ke rumahnya di Bogor. Oke. Oke, jadi ceritanya begini. Gimana? Randy ini setelah datangnya umroh, dia tidak pulang ke rumahnya. Oke. Yang kami menganggap itu adalah Randy yang meninggalkan Hana dengan ibunya. Ke rumah itu maksudnya ke rumahnya ibunya Hana ya? Ke rumahnya ibunya Hana. Oke. Kan selama pernikahan tinggal di rumahnya Hana. Iya. Di rumahnya ibunya Hana. Ibunya Hana. Saat dia tidak kembali sampai hari ini, siapa yang ninggalin? Logikanya yang seperti itu. Berarti dia lah yang meninggalkan Hana. Nah, memang pernah datang dan itu pun sekitar jam setengah lima subuh lah. Jam segitu kan orang lagi tidur. Oke, setengah lima subuh. Di hari apa itu? Berapa hari sesudah pulang umroh? Saya lupa harinya dan tanggalnya. Tapi setelah pulang umroh, dia datang ke sana dan itu subuh-subuh. Satu, bukan tidak dibukain pintu. Dibukain pintu tapi setelah mereka bangun. Ya subuh-subuh jangan segitu, kita tidak mau dong diganggap. Terus kedua, dia itu datang ke rumahnya untuk salah satunya ngambil barang-barang dia. Oh, oke. Bukan karena untuk memperbaiki hubungan dia. Oh, oke. Yang dilempar tumblernya? Benar. Saya rasa itu tidak ada. Oh, tidak ada? Tidak ada. Nah, ini kemarin aku sempat bertanya gitu ya sama pihak Randy. Dia bilang, dia bilang sebetulnya, sebetulnya dia masih ingin bermediasi lagi. Masih ingin memperbaiki hubungan lah. Namanya juga baru satu bulan menikah. Nah, ini kan setahu aku ya kalau namanya dalam kasus perceraian kan memang akan ada proses mediasi dan kuasa hukum itu kan sebisa mungkin juga bertanya apakah masih mungkin diperbaiki. Betul. Ini kalau dari Bang Acong sendiri gimana? Saat Hana ke saya pertama kali bercerita, yang saya lakukan ke Hana adalah, Han, perbaiki dulu. Ya. Sehingga Hana setelah itu mencoba untuk memperbaiki dan ketemu Randy, bahkan ketemu dengan mamanya Randy. Tapi apa yang terjadi? Hana yang ketemu mamanya Randy? Hana yang ketemu Randy dan ketemu mamanya Randy. Itu dalam konteks untuk memperbaiki hubungan. Oh, itu sesudah pulang umroh nih? Sesudah pulang umroh. Oke. Hana sudah lakukan itu. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mahar diminta. Oh, oke. Mas Kawin diminta. Jadi Hana yang sebenarnya sudah ketemu sama ibunya Randy. Karena kalau kata Randy, orang tuanya memang datang tuh dari Pontianak ke, eh dari mana sih Jogja apa dari mana gitu ya. Kesini ingin ketemu Hana, tapi Hana bilang tidak bisa karena Hana mau ke Bandung. Ternyata pada hari yang sama justru ketemunya di Senayan itu tadi. Hana lagi kenalan atau lagi ada apalah sama cowok lain gitu. Sekarang pertanyaan yang datang, Randy ke Hana atau Hana ke Randy? Hana ke Randy dan ke ibunya kok. Oh, oke. Artinya Hana ini mempunyai niat untuk masih ayulah perbaiki. Kita baru sebulan kok nikah. Iya. Kenapa harus seperti ini? Oke. Ini ada dua keterangan yang berbeda ya Pak? Keterangan yang berbeda. Iya. Tapi persis saya yang benar. Oh, yakin? Yakin. Memang nemenin Hana waktu ketemu ibunya? Bisa dibuktikan di pengadilan. Oke. Kalau saya kan berdasarkan fakta, berdasarkan... Ada buktinya bahwa emang Hana ketemu sama ibunya? Ada buktinya nanti. Tapi itu harus di pengadilan. Iya, iya, iya. Makanya kalau dia mau menyampaikan apapun, kami mendalilkan, kami akan buktikan itu. Oke, baik. Saat dia mendalilkan, harus buktikan itu. Jadi ini tetap akan menjalani proses media sih seperti biasa. Begitu ya. Nah, pertanyaan berikut ini kan orang melihat ya, karena Hana adalah public figure. Ketika dia sebelum menikah dengan Randy itu kan dia sempat tunangan. Habis itu nggak jadi nikah. Iya kan? Terus dalam waktu yang kurang lebih berapa bulan kemudian menikah, lalu sebulan kemudian cerai. Ini kan menjadi pertanyaan netizen ya, tolong dijawab. Ini nikahnya ini serius atau sebenarnya adalah untuk menutup-nutupi kasus gitu. Kalau hubungan dengan yang sebelumnya, saya nggak tahu. Nggak tahu, karena nggak pernah curahan selain pengarah gitu kan. Di bulan Juli ya, terakhir kita undang itu dia baru batal nikah. Setelah bertunangan dan tunangannya juga acaranya gede gitu. Nggak tahu itu saya. Nggak tahu. Dan nggak diundang. Sama saya juga nggak. Yang jelas, pernikahan Hana ini pertama serius dan sah secara hukum. Niatnya Hana pun dari awal itu baik. Walaupun di tengah perjalanan ada hal-hal yang memang tidak baik. Tapi tentunya kalau dari pihak kami, selaku kuasa hukum, masih ingin berharap ya semoga hubungan mereka ini masih baik-baik saja. Soalnya tiga milik. Kali memang tidak bisa, ya. Itu terlalu, ya kan mungkin masih tahap perkenalan ya. Nah untuk tudingan dugaan selingkuh gitu, buktinya memang dalam bentuk chat itu. Disebut nama Hana kah di situ? Maksudnya gimana? Kan kata Hana ada dia di jelek-jelekin gitu kan. Atau ada... Tudingan dari Hana ke dia? Tudingan dari Hana ke Randy, bahwa Randy ada komunikasi dengan mantannya dan itu menjelek-jelekan Hana gitu. Yang jelas, yang diduga oleh kami, nanti akan kita buktikan. Oke. Dan begini loh. Saat awal itu Hana menyampaikan kepada Randy, ini yang saya maksud saya tadi, Hana selalu ingin memperbaiki. Tapi yang mulai duluan, pertama di mirsosnya Randy. Oke. Oh, Randy duluan ya? Randy duluan. Sebelum Hana fresko on, Randy duluan udah berbicara di media. Oke. Seolah-olah pembenaran, seolah-olah dia ngebangun Hana yang salah. Oke. Itu dalam tahap memperbaiki loh. Artinya apa? Ya itulah, kadang malah digunakan sama Randy ini, ajang pansos di sini. Bukan memperbaiki. Ya ada dugaan itu ya. Soalnya juga ada postingan TikTok. Nah mungkin itu tadi yang kita lihat, postingan Hana memang tidak ditujukan untuk siapa-siapa. Nggak tahu ya apa siapa. Tapi kan orang menduganya jadi suaminya selingkuh. Karena ada banyak artikel berbunyi bahwa suami selingkuh menjadi alasan Hana menggugat cerem gitu. Atau Hana berpisah gitu ya. Ini nih salah satunya. Kemudian jadi beberapa artikel. Kemudian ada postingannya Randy juga. Akhirnya di TikTok coba kita lihat ya. Pasangan. Nah ini juga dia nggak mention siapa-siapa gitu ya. 10.000 persen laki-laki akan kecewa. Karena satu pasangan masih bergaul dan merespon laki-laki lain dengan baik. Dua masih mementingkan teman dibandingkan pasangan. Tiga tidak menghargai pasangan gitu ya. Ini pasangan-pasangan baru yang curhatnya di media sosial. Dua-duanya gitu kan? Jadi sebenarnya bukan mementingkan teman. Dia mementingkan pekerjaannya. Hana ini kan pekerjaannya ya endorse, segala macem lah. Dan jangan sampai Randy ini maksudnya mengkait-kaitkan dengan pekerjaan. Kalau mengkait-kaitkan dengan pekerjaan, ingatlah kita pun bisa bertanya. Randy ini kerjaannya apa? Ya nggak tahu. Dulu Mika itu masa nggak ditanya kerjaannya apa? Ya maksudnya kalau misalnya Mbak Ibu pekerjaannya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Jangan sampai saya pribadan ini bertanya dia kerjanya apa. Dan kalau punya kerjaan, legal apa nggak? Oh. Makanya jangan sampai tadi maksud saya. Merempet kemana-mana. Itu mementingkan teman. Sebenarnya itu mementingkan pekerjaan Hana ini. Oh, iya, iya. Ini kayak dua pasangan. Ini aku melihatnya kayak dua pasangan yang belum kenal benar ya satu sama lainnya. Kan baru tiga minggu kenalan, sebulan nikah. Iya, iya, iya. Ibunya Hana sebenarnya gimana komentarnya? Selaku orang tua jelas kecewa. Kecewa terhadap keadaan. Keadaan ya. Dan mungkin kecewa juga terhadap Randy. Yang sebagai laki-laki harusnya dia mencoba meredam, menyelesaikan permasalahan. Tapi kan seolah-olahnya dia yang jadi api di sini. Dia yang keluar-keluar sebelum Hana berkeluar-keluar. Oh, di media ya? Di media. Tapi di sosial media sama-sama posting. Tapi duluan Randy. Hah? Iya. Duluan Randy. Postingannya mana nih? Postingannya apa ya saat itu? Yang jelas ada postingan tentang hubungan mereka. Dan itu udah-udah kami ambil nanti untuk bukti di pengadilan. Oke. Tapi kalau udah sama-sama sepakat, ya udahlah ya. Kalau sama-sama sepakat, kita kan masih ada nih di pengadilannya untuk mediasi. Harapan kita, harapan kami selaku kuasa hukumnya, mudah-mudahan di mediasi itu masih ada upaya baik. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, yaudah. Ya mungkin yang nggak sepakat mungkin alasannya kali. Kurang tahu. Alasan maksudnya itu dengan perselingkuhannya. Oh ya. Ya udahlah. Menyanak muda ya. Terima kasih sudah hadir. Ini cuma menjawab juga pertanyaan netizen. Ini beneran nikahannya nggak sih? Aku kayak main-main. Tapi beneran ya, secara hukum, resmi memang mereka menikah sehingga apakahnya perceraian pun di pengadilan agama. Baik, ada pengetahuan kita. Ini juga ibu dengan empat anak ya. Anaknya bertahun 20 tahun dan yang berikutnya adalah 10, 7, 6 gitu ya. Ini ibu yang paling cantik di keluarganya karena anaknya semua laki-laki. Kita lihat ada Eno Lerian dan tiga anaknya berikut ini. Eno Lerian, mantan artis cilik kelahiran 1983 yang mempopulerkan lagu Sinyamuk Nakal pada 1992 ini pernah menikah dengan Naya Kauntara pada Maret 2003 dan dikaruniai seorang anak bernama Bumi yang berusia 20 tahun namun bercerai pada Januari 2006. Perempuan yang menikah lagi dengan Priam Bodo Susetio pada 30 Juli 2011 dan dikaruniai tiga anak bernama Abi, Nararia dan Gema ini sempat menghilang dari dunia entertainment dan tinggal di Bandung namun mengalami kesulitan ekonomi hingga sempat menjadikan kardus bekas sebagai lemari. Abi yang sempat tidak percaya diri dan berkecil hati karena merasa tidak membawa keberuntungan bagi tim softballnya hingga sempat depresi ini sekarang sudah semakin nyaman dengan permainan softballnya walaupun Eno merasa berat hati melihat putranya kerap kelelahan. Benarkah Abi, Nararia dan Gema terjun ke olahraga softball karena permintaan seayah? Dan bagaimana dukungan Eno Lerian terhadap hobi anaknya tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Kita sudah kedatangan ini ada tu dua tiga empat empat anak-anak ya. Iya iya sih empat anak-anak termasuknya. Ibunya juga kecil banget dunia. Ini ada Abi, itu nomor dua. Ini Nararia tapi panggilnya Ali. Ali. Yang ini Gema dipanggilnya? Aga. Aga. Abi, Ali, Aga. Betul. Ya ampun mukanya, ini kayak Eno Lerian semua ya. Alhamdulillah emang saya dominan. Ibunya rajin masak lah, aku sering lihat konten. Itu konten doang atau emang rajin masak Bu? Gimana nah, itu konten doang atau Bunda emang rajin masak? Rajin apa? Marajin. Hucu ya, kalau ini udah artinya jadi ibu empat anak, Eno Lerian jadi paling cantik di keluarga. Iya ya? Iya gak? Hah? Iya gak? Capek ya Bu, anaknya laki semua ya Bu ya. Ada mau, eh, eh kamu mau punya adik lagi gak Aga? Gak. Mau, dia mau, dia mau. Ada yang gak mau. Ini aku anak paling kecil. Kamu pengen punya adik lagi? Karena apa? Karena biar gak jadi bontok. Biar gak jadi bontok. Kalau punya agak lagi, adik lagi mau laki apa perempuan adiknya? Laki lagi? Laki lagi? Pokoknya dia ngatakan mamanya udah kereting. Ini artinya untuk Kakak Abi. Coba kita lihat ya ada postingannya, postingannya nih. Aduh panjang banget ya. Katanya Kakak Abi main baseball sempat gak percaya diri katanya. Merasa kamu jadi apa? Bad lucknya, buruk gitu. Jadi canggap. Oh kenapa kamu merasa jadi bad lucknya? Ini tim. Diam sayang. Gak tau. Coba kenapa? Karena jarang latihan ya? Gak percaya diri ya? Karena apa? Has tau aja. Gimana ya? Ada yang bilang begitu emang? Enggak. Enggak ada. Tapi kamu aja ngerasa gitu. Emang pas kamu main selalu kalah apa? Kadang-kadang menang. Oh kadang-kadang menang. Berarti enggak dong ya? Eh emang bener kamu kadang-kadang kalau latihan pernah kemarin-kemarin itu gak latihan karena diajak mami begini. Iya ya. Mana bunda yang suruh latihan? Mana bunda yang suruh gak latihan? Oh bunda yang suruh gak latihan? Panas banget. Ngelapangan ada bunda-bun gitu loh. Iya bapaknya lah suruh nganterin. Iya kadang-kadang cuma kalau mereka tuh maunya ada aku juga. Oh gitu loh. Ada bunda. Tuh. Karena punya anak banyak ada yang kadang-kadang ada yang ngebelain. Kadang-kadang ada yang ngebelain. Ini kan tanya karena panggilan bunda. Bapaknya panggilan apa? Ayah. Ayah. Karena ayah juga main baseball juga. Iya. Oh gitu. Gue gak main softball. Oh softball ya softball. Jadi kalian berdua bertiga ini semua latihan softball juga? Enggak. Baseball. Oh baseball. Kita baseball. Oh gitu. Tapi harus ada bunda yang nemenin ya gitu. Tidak bisa bunda bisa lihat kita. Oh tuh. Coba loh sih biar bunda bisa lihat. Sementara bundanya takut wajahnya flek-flek kena matahari. Karena wedding kan susah mahal ya. Seperti apa keseluruhan mereka yang kita akan bahas setelah berikut ini tetap di room tinggal. Ayo. Ayo.